Intro Nah ini kita masuk ke proses hijrahnya Mas Yuda Menemukan titik kalau misalnya harus berhenti menjadi anak pang dan bertaubat Itu saat dimana dan kapan dan gimana kejadiannya Mas? Saya juga gak tau tiba-tiba Saya dari Tanggerang langsung kaki saya langkanya ke Semarang Terus saya ngabarin om saya Saya chat om saya ini udah capek di jalan Pengen kembali jalan yang lebih baik lagi Pengen merubah nasib, merubah hidup semua Semua orang kan juga pengen punya keluarga Semua orang juga pengen punya rumah tangga, pengen punya pekerjaan Makanya bisa hituin air hidup-hidup yang gelap Dan itu perjalanannya pas Mas usia 20 atau 21 atau kapan tuh Mas terjadi? Umur 20 Umur 20 Tahun kemarin berarti? Sekarang 21 kan Mas? Iya Oke berarti tahun kemarin pergi ke Semarang memutuskan untuk hijrah dan bertaubat Iya bener Di Semarang menetap di daerah mana Mas? Di Semarang ini menetapnya di Kusma Wardani Dekat Cimpang 5 Dekat Cimpang 5 Dan memutuskan untuk tinggal di masjid dan mengurus masjid Iya saya soalnya Saya soalnya nggak betah Nggak betah di rumah Tinggal di rumah itu nggak betah Makanya Daripada di jalan dengan saya tinggalnya di masjid aja Kenapa nggak betah tinggal di rumah Mas? Enggak Emang dari kecil nggak suka tinggal di rumah Sukanya kelahiapan terus Oke Apa mungkin karena ada trauma Akibat perceraian kedua orang tua Atau mungkin Emang pribadi Masnya aja yang suka main itu gimana gitu? Ya emang pribadinya suka main aja Oke Nah di masjid sudah berapa lama nih Mas tinggal dan mengurus masjid? Ya itu Dari awal puasa itu Dari awal puasa Dari awal puasa Tahun kemarin ya Iya Oke itu ada rasa nggak betah kah? Atau mungkin Pengen kembali lagi ke Dunia kelam Ada godaan-godaan seperti itu nggak sih Mas? Semuanya Pak ada ujian Ujiannya berat-berat juga emang Banyak Goda-godaannya juga banyak Ya Petang ke peta harus betah Dan kita harus niatin semua Nah tapi kan disini Mas mengurus masjid dengan muka penuh tato Bahkan seluruh tubuh Sempet ada omongan miring Atau nggak dilihat sama orang-orang tuh Mas Nggak layak mungkin untuk mengurus masjid Sempet ada omongan kayak gitu nggak Mas? Ya Sempet Sempet aja Gimana tuh orang komentar tentang Kamu yang mengurus masjid dengan Badan dan sekujur tubuh itu penuh tato? Ya orang-orang yang kaget Pada bingung Kok ada orang bertato Datang ke masjid Terus bisa jadi muazzin di masjid Oke Berarti ini sekarang yang azan di masjid mana nih Mas? Kalau boleh tahu? Di masjid al istiqomah Oke di masjid al istiqomah dekat simpang lima ya Mas ya? Ya Ini jadi muazzin sekaligus jadi marbot ya? Iya bener Ada yang membimbing kah di sana Mas? Atau belajar sendiri? Ya ada yang membimbing Diajar-ajarin Oke Nah selama di sana misalnya Sempet jadi pusat perhatian Atau nggak dikatakan anak kecil gitu mungkin Itu kan kalo tadi kan Kayak omongan-omongan miring aja gitu kan Langkapan-langkapan orang Tapi kalo Hal yang sangat mengganggu gitu Mas Misalnya kayak disorakin anak kecil Atau diliatin gitu Malah pada senang sih Pada senang? Ya malah pada senang pada suka Pada suka minta foto atau gimana gitu? Ya kadang-kadang banyak yang minta foto Foto bareng Apa sih Mas yang semakin membuat Mas Yudha tuh Mau gitu loh untuk Menjalani hijrahnya ini dan istiqomah gitu Ada nggak sih penyemangatnya? Apakah mungkin Menemukan sosok wanita di sana? Atau gimana? Nggak ada sih Nggak ada Saya mau Belajar aja memperbaiki diri aja Ya Ya yang semangatin ya banyak Alhamdulillah Yang dirasa nih Mas Setelah Bertaubat dan hijrah gitu Apa sih Mas perasaan Mas Yudha sekarang Apakah mungkin lebih tenang atau Ya lebih Lebih tenang Lebih Lebih adem lah Mungkin Mas Yudha Ada pesan ke Penonton di rumah Detikers yang lagi nonton Yang lagi mau apa ya Mau memulai memperbaiki dirinya Tapi masih ragu Mungkin Mas Yudha bisa ngasih kata-kata semangat Atau mungkin Sesuai dengan apa yang Mas Yudha rasakan gitu kemarin Waktu Mas Yudha memutuskan untuk hijrah Ada nggak Mas kata-kata yang ingin disampaikan? Ya Tatanya ya Jangan Jangan nunggu-nunggu Ya Kalau emang bener-bener mau berubah Berubah mungkin Soalnya Kita ini nggak Nggak akan lama Kita hidup ini 60-70 tahun Makanya Kita Masya Allah kematian ini juga kita nggak ada yang tahu Makanya kita harus berbanyak buat Amalan Buat Pentingnya Buat iman kita di akhirat nanti Yang penting bisa istiqomah aja Gimana cara Mas Yudha jaga keistiqomahan hijrahnya Mas Yudha? Boleh dibagi tipsnya Mas? Ya Saya Jarang liat-liat media juga Jarang keluar-keluar dari masjid Oke Berarti menjauhkan hal-hal dari Diri dari hal-hal yang batil ya Mas ya? Iya Oke Terima kasih loh Mas Yudha udah sharing